Datang bertiga Soimah, Nasar, dan Ivan Gunawan sekitar pukul 14.30 selasa siang menjenguk SJ di Mapolsek, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kedatangan ketiga juri di acara pencarian bakat di salah satu televisi swasta tersebut adalah ingin melepas rindu dengan rekannya SJ. Mereka juga memberikan dukungan dan semangat untuk SJ yang sudah lima hari mendekam di dalam penjara. Tak lupa Soimah, Nasar, dan Ivan membawakan makanan kesukaan SJ yaitu O Seng Cumi. Terkait kasus yang menjerat SJ, Soimah, Nasar, dan Ivan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Mereka juga mengatakan kasus yang dihadapi mantan suami Dewi Persik itu adalah urusan pribadi. Masing-masing punya privacy-nya masing-masing, masing-masing punya pemasalahan sendiri, masing-masing punya urusan sendiri. Jadi kita apalagi syuting dengan durasi setiap hari, kalau semuanya diceritain ya berantem. Setelah lebih kurang satu jam bertemu dengan SJ, Soimah, Nasar, dan Ivan Gunawan meninggalkan mapolsek kelapa gading. Sofian Firdaus, kontributor Jakarta. Masih mengenai kasus yang melilit SJ, permohonan kuasa hukum pedangdut SJ untuk melakukan berita acara pemeriksaan ulang dikabulkan polisi. Sementara meski keluarga korban mencabut laporannya, kasus yang menjerat SJ akan tetap berlanjut sampai pengadilan, karena merupakan kasus pidana murni bukan delik aduan. Selasa siang, pedangdut SJ kembali diperiksa penyedik mapolsek kelapa gading untuk menjalani BAP ulang setelah permintaan kuasa hukumnya dikabulkan. Bagi polisi, permohonan untuk BAP ulang merupakan hak tersangka. Sedangkan menurut kuasa hukum, alasan BAP ulang karena pertama kali diperiksa polisi, SJ tidak didampingi pengacara. Saat ini pihak keluarga tersangka tengah melakukan upaya perdamaian dengan keluarga korban. Meski nantinya korban mencabut berkas perkara, polisi tetap akan melanjutkan kasusnya sampai ke pengadilan, karena merupakan kasus pidana murni dan bukan delik aduan. Sementara itu, Osner Johnson, pengacara DS korban pencabulan, membantah kliennya telah mencabut laporan penyidikan. Ia juga menepis isu adanya upaya damai dari pihak kuasa hukum. Menurut Osner, saat ini DS masih trauma atas kejadian yang dialaminya. Kita belum ada, belum ada terpikir untuk berdamai, tapi kita masih konsen atau fokus bagaimana biar DS ini bisa pulih. SJ tersandung kasus pencabulan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Mantan suami Dewi Persik itu diduga melakukan pelecehan terhadap seorang remaja pria DS yang tengah tidur di rumahnya Jumat pekan lalu. Sofyan Firdaus, Budi Tanjung, Kontributor Jakarta.